BATU ALAM JAKARTA Nah sekarang kita lihat dulu proses buka dulu Nah ini mobil dengan model swing Jadi bisa dibuka kanan kiri juga di bawahnya Memudahkan kita untuk proses bongkar muat Oke mobil sudah kebuka Sekarang kita langsung lihat proses bongkar muatnya di gudang kita Gudang 3 Ini sekarang kita saksikan proses bongkar batu kupang putihnya Ini persiapan untuk kita kirim ke proyek-proyek di Jabodetabek Ini ada batu kupang putih Hampir semua isinya batu kupang putih Nah ini volume total semuanya Sebenarnya kapasitasnya 30 ton Cuman di truk ini kita isi cuma 25 ton Oke mungkin kita bisa lihat lebih dekat Bagaimana batu kupang putih ini karakteristiknya Kita bisa lihat langsung nanti di karungnya Nah ini dalam satu sak yang diangkat oleh teman-teman itu Nah itu beratnya 13 kg Yang dimuat disini ini hampir 2000 Totalnya 1980an sak tadi di Surajalan Nah kita bisa lihat dari dekat nanti seperti apa batu kupang putih Nah yang sekarang di bongkar muat ini Ini ada 4 ukuran Ada ukuran 1-2 cm 2-3, 3-4, 4-5 Sama yang paling besar ini nanti ada 5-7 cm Nah fungsinya buat apa batu kupang putih ini Nanti akan kita kasih referensi beberapa contoh pemasangan Di proyek-proyek yang sudah kami supply Nah mungkin kita lihat lebih dekat dulu Seperti apa batu kupang putih ini dari dekat Oke kita lihat dari dekat yuk Nah seperti ini batu kupang putih Kita bisa lihat batu kupang putihnya dari dekat Nah seperti ini Karakteristiknya batu ini memiliki permukaan yang halus Kemudian berwarna putih-putih tulang Nah teksturnya seperti ini Nah ini teman-teman bisa lihat Ini sebenarnya tekstur yang benar-benar alami dari laut Bukan kita buat atau kita pabrikasi Jadi dari laut murni ditambang Kemudian di packing atau disortir Sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan Jadi awalnya batu ini memang alaminya Dia beberapa ukuran dari 1 cm sampai 7 cm Kemudian ditambang ini kemudian dipilih Dan dipacking sesuai dengan ukuran Nah oke Kalau tadi kita review di karung Nah sekarang kita langsung buka nih Kita langsung buka disini Nah ini masing-masing ukuran batu kupang Yang tadi dibungkar muat Ini ada 5 ukuran Yang tadi saya bilang 1-2 cm Kemudian 2-3, 3-4, 4-5 dan 5-7 Nah masing-masing ukurannya seperti ini Kita bisa langsung perbandingan dengan tangan Nah ini yang 1-2 cm 1-2 cm kurang lebih besarnya di bawah telur puyuh Segini Nah ini yang 1-2 cm Kemudian ukuran selanjutnya di atasnya Ini 2-3 cm Nah ini persis di atasnya Sekilas gak beda jauh Tapi kalau kita jejerin nanti akan kelihatan bedanya Ini 1-2 Ini kemudian 2-3 Nah yang ini ukuran 3-4 cm Nah ukurannya segini Kemudian ukuran di atasnya Ini ada 4-5 cm 4-5 cm ini kurang lebih Seukuran telur ayam Telur ayam ras Nah kemudian di atasnya Ada 5-7 cm Nah ini ukuran yang paling besar 5-7 cm segini Besarnya Nah untuk penggunanya Biasanya untuk ukuran kecil 1-2 cm ini banyak digunakan untuk Coral sikat Untuk buat lantai karpot dan sebagainya Atau kalau pun untuk pot Biasanya dipakai untuk pot-pot ukuran kecil Nah yang paling banyak digunakan untuk ditebar area luas Ini biasanya ukuran Ini 3-4 cm Dan 4-5 cm Nah ini yang paling banyak digunakan Atau yang paling banyak kita suplai ke proyek-proyek Dalam skala besar Nah oke Cukup jelas Untuk yang masih punya pertanyaan Silahkan tanya di kolom komentar Terima kasihiffe Tengok